Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Mufasukat dengan tutorial selesai untuk menutup objek dengan profil. Oke, untuk contoh ini, saya akan menciptakan objek yang mudah, kita bisa menciptakan objek di sini. Oke, selanjutnya, kita bisa klik OK untuk apply. Sekarang kita perlu menciptakan profil, dan kemudian kita bisa menciptakan objek dengan profil, kita bisa menciptakan drawing, dan kemudian klik 3D sketch. Oke, contohnya, saya akan menciptakan objek circle di face ini. Oke, seperti saya akan menciptakan di spolin. Dan kita bisa menciptakan close. Selanjutnya, kita bisa menciptakan dua objek ini. Oke, ini sudah menciptakan, dan kita bisa klik modify, dan klik cut with profile. Dan Anda bisa melihat, kita mempunyai poligon ini di dalam circle. Jadi, Anda bisa menggunakan ekstrud command untuk ekstrudkan poligon ini. Anda bisa klik modify, dan klik extrusion. Oke, Anda bisa ekstrudkan objek ini ke atas, atau Anda juga bisa ekstrudkan untuk menciptakan 3D model ini ke atas. Oke, ini akan menciptakan. Atau Anda bisa menciptakan 3D model ke atas. Oke, Anda bisa klik OK untuk apply. Anda juga bisa menciptakan profil lain, seperti kita bisa menciptakan sketch. Dan selanjutnya, saya akan menggunakan free tool ini, kita akan menggunakan plan sketch. Oke, saya akan sketch di atas ini. Oke, seperti di sini, kita menciptakan sketch. setelah ini. Sekarang Anda bisa menciptakan. Dan kita bisa seleksi dua objek ini lagi. Anda bisa klik modify, dan klik create with profile. Oke, ia akan menganalisi dan akan menciptakan di poligon ini. Anda bisa menggunakan ekstrud command lagi. Dan sekarang kita sudah menggunakan ekstrudkan objek ini, atau Anda bisa menciptakan ke atas. Anda bisa klik OK untuk apply. Jadi, di GwCat, sangat mudah untuk menggunakan profil ini. Anda bisa ekstrudkan, atau Anda bisa menciptakan ke atas, dengan profil atau objek yang lain. Oke, cukup hari ini untuk self-cut basic tutorial, bagaimana menciptakan objek dengan profil. Jika Anda ada pertanyaan tentang tutorial ini, Anda bisa komen di bawah video ini. dan sampai jumpa di video selanjutnya di tutorial self-cut basic. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.